Kitab Keluaran, Pasal 34 Loh Batu Baru Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Buatlah dua loh batu seperti batu yang pertama yang telah pecah itu. Aku akan menulis kata-kata yang sama pada batu itu, seperti yang terdapat pada kedua loh batu yang pertama. Siap-siaplah untuk besok pagi dan datanglah ke Gunung Sinai. Berdirilah di hadapanku di puncak gunung. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan datang bersamamu. Tidak ada orang yang boleh terlihat dimanapun di gunung. Bahkan, kawanan ternak atau domba pun tidak diperbolehkan makan rumput di kaki gunung itu. Musa memahat dua lagi loh batu, sama seperti yang pertama. Pagi-pagi benar, Musa mendaki Gunung Sinai, sesuai dengan perintah Tuhan. Musa membawa kedua loh batu itu. Tuhan turun menemuinya di dalam awan, berdiri di sana bersama Musa dan menyatakan namanya. Tuhan lewat di depan Musa dan berkata, Yahweh, Tuhan adalah Allah yang baik dan pengasih. Ia tidak cepat marah. Ia penuh kasih. Ia dapat dipercayai. Ia menyatakan kasih setianya kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan mengampuni kesalahan orang. Tetapi, ia tidak lupa menghukum orang yang bersalah. Ia bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga anak, cucu, dan cicit mereka akan menderita atas kesalahan mereka. Musa segera sujud dan menyembah Tuhan. Musa mengatakan, Tuhan, jika Engkau berkenan kepadaku, biarlah Engkau berjalan bersama kami. Aku tahu bahwa mereka itu keras kepala. Tetapi, ampunilah kami atas perbuatan kami yang jahat. Terimalah kami selaku umatmu. Tuhan berkata, Aku akan membuat sebuah perjanjian dengan semua bangsamu. Aku akan membuat hal-hal yang ajaib yang belum pernah dilakukan terhadap bangsa lain di bumi ini. Orang yang ada bersamamu akan melihat bahwa aku, Tuhan, sangat agung. Mereka akan melihat hal-hal yang ajaib yang kubuat untuk kamu. Taatilah perintahku yang kuberikan kepadamu hari ini. Aku akan mengusir musuhmu meninggalkan tanahmu. Aku mengusir orang Amuri, Kanaan, Hed, Feris, Hewi, dan Yebus. Hati-hatilah. Jangan membuat perjanjian apapun dengan penduduk yang tinggal di tanah yang kamu masuki. Jika kamu membuat sesuatu perjanjian dengan mereka, itu mendatangkan kesusahan bagimu. Jadi, binasakanlah nizbah mereka. Pecahkan patung yang disembahnya. Potong berhala-berhalanya. Jangan sembah sesuatu dewa lain. Akulah Yahweh, Kanah Tuhan yang cemburu. Itulah namaku. Aku membenci umatku yang menyembah dewa lain. Hati-hatilah. Jangan membuat perjanjian dengan penduduk yang tinggal di negeri itu. Jika kamu melakukan itu, kamu mungkin bergabung dengan mereka apabila mereka menyembah dewanya. Mereka akan mengundang kamu bergabung dengan mereka, dan kamu akan memakan persembahannya. Kamu mungkin memilih beberapa dari anak mereka menjadi istri anak-anakmu. Mereka melayani ilah-ilah. Mereka membawa anak-anakmu melakukan hal yang sama. Jangan buat berhala. Rayakanlah hari raya roti tidak beragi. Selama tujuh hari, makanlah roti yang dibuat tidak beragi, sesuai dengan perintahku sebelumnya. Lakukanlah itu pada bulan yang telah kupilih. Bulan abib. Sebab dalam bulan itulah kamu keluar dari Mesir. Semua anak sulung adalah milikku. Bahkan, semua anak pertama ternak dari lembu atau domba adalah milikku. Jika kamu mau memiliki anak keledai sulung, kamu dapat membelinya dengan seekor domba. Jika kamu tidak ingin membeli keledai itu dengan seekor anak domba, kamu harus mematahkan leher keledai itu. Kamu membeli kembali semua anak sulung dari aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku tanpa pemberian. Kamu bekerja selama enam hari. Tetapi, pada hari ketujuh, istirahatlah. Bahkan pada masa menanam dan menuai pun, kamu harus beristirahat. Rayakanlah hari raya tujuh minggu. Ambillah gandum pertama dari tuwayan untuk hari raya itu. Dan pada pergantian tahun, rayakan hari raya panen. Tiga kali setahun, semua orang pergi, supaya bersama Tuhan Allah Israel. Apabila kamu memasuki negerimu, aku mengusir musuhmu dari negeri itu. Aku memperluas perbatasanmu. Kamu memperoleh lebih luas tanah. Kamu akan pergi menghadap Tuhan Allahmu tiga kali setahun. Pada saat itu, tidak ada orang yang mengambil negerimu. Bila kamu menyembeli hewan dan mempersembahkan darahnya sebagai kurban, jangan persembahkan sesuatu yang beragi. Jangan biarkan ada daging yang tersisa dari makanan pascah hingga pagi. Bila engkau mengumpulkan hasil panenmu yang pertama pada musim tuwayan, bawalah itu ke rumah Tuhan Allahmu. Jangan masak anak kambing dalam susu induknya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tulislah segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Itulah perjanjian yang telah kubuat dengan engkau dan dengan Israel. Musa berada bersama Tuhan selama empat puluh hari dan empat puluh malam. Ia tidak makan apapun atau minum air. Dan dia menulis kata-kata perjanjian itu, yaitu sepuluh hukum Taurat. Pada kedua loh batu itu. Wajah Musa bersinar. Kemudian Musa turun dari gunung Sinai. Ia membawa kedua loh batu perjanjian itu. Wajahnya bersinar karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa tidak mengetahuinya. Harun dan semua orang Israel melihat bahwa wajah Musa bersinar. Mereka takut mendekatinya. Musa memanggil mereka. Harun dan semua pemimpin umat datang kepadanya. Musa berbicara dengan mereka. Sesudah itu, semua orang Israel mendekatinya. Dan dia memberikan kepada mereka perintah yang telah diberikan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ketika Musa selesai berbicara kepada mereka, Musa mengenakan sebuah penutup pada mukanya. Setiap kali Musa menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, Musa membuka penutup itu. Kemudian Musa keluar dan menyampaikan kepada orang Israel yang diperintahkan Tuhan. Orang Israel melihat wajah Musa bersinar. Ia menutup wajahnya lagi. Ia menjaga wajahnya tertutup. Hingga waktu berikutnya, ia pergi berbicara dengan Tuhan.